Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dondi Fernando dari Purwam Studi Teknik Informatika tahun angkatan 2016. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa skripsi saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Minat Studi Siswa SMA Menggunakan Metode Format Chaining. Dan rangkaian pembahasan kali ini mencakup dua hal, yang pertama adalah alasan pengambilan judul dan metode penelitian. Dimulai dari alasan pengambilan judul. Pada latar belakang ini, pendidikan memiliki peran yang penting untuk menciptakan manusia yang berpotensi dan berkualitas, khususnya kelas 12 siswa SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Seringkali mengalami kesalahan dalam pengambilan jurusan, dikarenakan ketidaktahuan minat dan bakatnya masing-masing. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman saat proses kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi tersebut. Untuk mengetahui minat dan bakat siswa, diperlukan tes minat dan bakat yang menggunakan ekspert sistem di dalamnya. Ekspert sistem ini digunakan untuk mengetahui minat dan bakat siswa berdasarkan parameter atau fakta yang dimiliki dari seorang pakar yang akan dituangkan ke dalam suatu program. Untuk menjalankan ekspert sistem digunakan sebuah metode yaitu forward chaining. Forward chaining di sini digunakan untuk menentukan fakta yang merujuk pada suatu program studi yang sesuai dengan fakta yang telah dipilih. Pada rumusan masalah, bagaimana cara menentukan rekomendasi minat studi siswa SMA menggunakan ekspert sistem dengan metode forward chaining? Ada tiga poin pada batasan masalah. Yang pertama, rekomendasi program studi yang akan dipakai dalam pendilihan ini berdasarkan fakultas seperti Fakultas Ilmu Komputer, Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Politik, dan lain-lain. Nah, kemudian, skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert. Yang disesuaikan dengan preferensinya. Yang ketiga, data pertanyaan yang digunakan berjumlah 100 pertanyaan, serta bersumber dari visioner dan tes minat dan bakat secara online. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat sistem rekomendasi minat studi siswa SMA menggunakan ekspert sistem dengan metode forward chaining. Nah, kali ini masuk ke metode penelitian. Metode penelitian di sini dibagi menjadi lima, yaitu pengumpulan data, design expert system, analysis forward chaining, pengujian, dan validasi. Pada tahap pengumpulan data, data yang dikumpulkan yaitu berupa fakultas, program studi, dan fakta-fakta yang merujuk ke suatu program studi. Ini adalah contoh data-fakta yang sudah dikumpulkan, seperti fakultas yang ada di universitas negeri maupun swasta di Indonesia, terus program studinya, dan beberapa fakta yang bisa dijadikan contoh. Nah, pada design expert system ini, komponen yang ada di design expert system, antara lain ada user, knowledge base, inter-inference engine, dan working memory. User di sini, cara kerja dari design expert system ini, user meng-inputkan beberapa fakta untuk dimasukkan ke knowledge base. Dari knowledge base, fakta akan dikomputasi di mesin inferensi. Nah, working memory di sini berfungsi sebagai nilai penampung sementara untuk mengubah atau meng-update informasi data atau fakta. Nah, pada analisis forward chaining, untuk menerapkan forward chaining dalam expert system diperlukan pemahaman mulai dari jumlah parameter atau fakta yang telah diketahui. Ini adalah contoh alur dari forward chaining. Yang pertama, ada insert information, yaitu di sini berfungsi sebagai untuk input program studi, fakultas, peserta fakta-faktanya. Nah, pada bagian first rule, first rule di sini adalah data yang sudah di-inputkan, akan dijadikan rule atau data yang sudah terlektar sebagai rule. Kemudian ada add conclusion to working memory. Nah, ini berfungsi apabila ada data yang secara tidak langsung atau secara tiba-tiba masuk ke dalam mesin inferensi. Kemudian di bagian decision premise match working memory ini, apabila menemukan landasan atau dasar pemikiran baru, maka ia bernilai true. Dan apabila dia tidak menemukan landasan atau dasar pemikiran baru, maka dia akan bernilai false dan rules akan menjadi rules yang tetap. Kemudian rules akan dibuat sampai tidak ada lagi kekurangan dalam penginputan data yang berupa fakta. Ini adalah contoh pohon keputusan yang diambil contoh pada fakultas ekonomi. X1 di sini adalah fakultas ekonominya, dan FE1, 2, dan 3 adalah jurusan ilmu ekonomi, akutansi, dan manajemen. Sedangkan KH1 sampai KH18 adalah fakta-fakta yang merujuk suatu program studi. Pengujian Pengujian ini dilakukan menggunakan website sebagai platformnya, serta penggunaan skala Likert untuk menentukan pilihan fakta-fakta yang telah disediakan. Pada tahap validasi, dilakukan untuk membuktikan efektivitas dari metode forward training yang digabungkan dengan expert system dalam menentukan program studi untuk siswa SMA saat memasuki perguruan tinggi. Ini ada contoh dari validasi yang telah di uji coba pada jurusan ilmu ekonomi dan akutansi. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan, kurang lebih nilai maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.